Liat nih Kalo kalian pake item ini memang ya kalian perhatiin Darah gue ga mungkin abis kena tower Karena langsung kalian bakalan bertambah Yo what up brother Welcome back with your boy next series ini Dan pada kesempatan kali ini Gue pengen bahas bagaimana Cara memilih item untuk hero edit Yang terbaru Dan juga settingan emblemnya Karena gue liat juga ini edit Masih jadi salah satu topik Maupun top band Di mythic, legend, maupun epic Karena memang damagenya cukup sakit Apalagi di bagian ultimate nya Oke gue bakal bahas dulu Emblemnya untuk hero edit Nah kalo buat hero edit Saran dari gue pakenya emblem tank aja ya brother Dan settingannya itu Bisa menyesuaikan sama cara main kalian Serta kebutuhan kalian Di in game Kalo mau lebih tebel Bisa ambil yang darah tiga-tiganya Kalo kalian pengen lebih keras Dan juga damage ultimate yang lebih sakit Bisa ambil yang tengah Ataupun yang kanan Karena ultimate edit itu Bergantung sama physical defense Maupun magical defense Dari hero edit Jadi ya kalo mau lebih keras lebih sakit Bisa ambil yang tengah sama yang kanan ya Itu buat ultimate yang lebih sakit Kalo mau lebih tebel Pake yang kiri gak apa-apa Dan darah juga lumayan guys Bisa nambahin damage Dari skill 1 Maupun skill 2 nya Buat baris kedua Sama sih sebenernya ya Bisa pake yang kiri Tengah Ataupun yang kanan Cuma kalo gue pribadi Lebih suka pake yang kiri Tiga-tiganya Biar cooldown skill gue Lebih cepet Di baris terakhir Bisa ambil tiga-tiganya juga Sebenernya ya Cuman Saran dari gue Antara dua ini aja Kalo gak yang tenacity Pake yang Conclusive Blast Kalo gue lebih suka pake yang Conclusive Blast Biar lebih gampang Bersihin landnya Kalo mau cuttin juga Lebih cepet Dan pas lagi buy one Ataupun landing pass Itu damage gue lebih sakit Dan kalo kalian pengen lebih keras Ketika darah kalian di bawah 40% Ya bisa pake yang namanya tenacity Bagus juga guys Jadi pas kalian sekarat Kalo yang itu bakal lebih keras Dan juga Damage ultimatenya Bakal lebih sakit Yang tengah Bagus gak bang Kalo yang tengah Menurut gue biasa aja ya Soalnya kan ultimatenya edit Itu nambahin Lifesteal kan Jadi ya Menurut gue Menampak yang kiri Kalo gak yang kanan Oke Kita langsung bahas Ke buildnya Oke brother Jadi tadi adalah emblemnya Dan untuk buildnya Disini bakal gue bagi Jadi build offline Dan juga Build yang roamer Ataupun tank Oke Kita bahas dulu yang XP land Ataupun yang roamer Nah Buat sepatunya Bisa pilih antara dua Kalo gak yang ini Ataupun yang ini Cuman nih Kalo mau lebih sakit Udah pasti ya Pake yang warrior boots Karena kalo kalian baca Memperoleh physical Defense tambahan Selama 3 detik Ketika terkena Basic attack Jadi kalo kalian Ultimate gini doang nih guys Liat ya Damage gue Ultimate nih Basic attacknya Cuma 222 ya Kalian perhatian Tapi kalo kita Kena hit dulu nih ya Misalnya gue kena hit nih Sama ini Yang awalnya Damage ultimate gue 222 Menjadi Perhatian Tuh 240 Brother Lumayan ya Nambahnya Jadi kalo mau lebih sakit Udah pasti Pake yang Warrior boots Kemudian Buat item defense Ya sebenernya Kita bakal beli yang namanya Dominance ice ya Brother Karena kalo kita perhatiin Tim musuh itu Pasti Ada yang namanya Hero yang lifestealnya tinggi Maupun Yang attack speednya tinggi Jadi kita boleh beli ini Kalo tim musuh Gak ada yang terlalu tinggi Lifestealnya Ataupun terlalu tinggi Basic attacknya Attack speednya Ya gak usah beli ini Gak apa-apa Kemudian Berikutnya Gue bakal beli Item magical defense Antara dua Kalo gak radian Gue beli Athena Anggep ya Di tim musuh Ada hero burst Kayak parsha Yudora gitu Kita pakenya ini Kalo musuh kayak Cange Kayak Yif Kayak Alir Bisa pake yang namanya Radiant armor Berikutnya Biar demikian lebih sakit Gue bakal beli yang namanya Brute force Kemudian Kalo mau lebih sakit lagi Boleh sebenernya Brother Kalo yang pake Namanya ini ya Ini nih Blood armor Karena blood armor ini Kita gak bisa bohong Brother Physical defense nya Tinggi banget Jadi kalo kalian pengen Lebih sakit Ya silahkan Pake blood armor Digabung sama ini Gak apa-apa Cuman memang Darahnya dia sedikit tipis ya Cuma 7500 Berikutnya Kalian bisa beli Satu item defense lagi Atau bisa beli Satu item magical Item magical Item magical yang gue saranin Cuma bulu Yaitu Feedback weapon Kemudian kalo beli item defense Ya bisa pake Ayakurs helmet Gorilla helmet Amananya sih Immortal ya Biar pas kalian mati Bisa hidup lagi Bang Kalo gue pengen pake 2 item attack Boleh gak bang 2 item magical Misalnya gue pengen pake Ini Mana bulu Sama item lainnya Jawabannya boleh-boleh aja Cuma kalo kalian pengen pake 2 item magical Takutnya Darah kalian Terlalu tipis Brother Kalo boleh bang Itemnya apa aja Ya pertanyaan sama ya Tetep bulu Kedua Antara 2 ini nih guys Kalo gak winter Bisa pake yang ini nih Shadow twin dash Lumayan guys Shadow twin dash ini Bakal bikin tim musuh Yang namanya itu adalah Berkurang Movement speednya Jadi Dia bakal susah buat kabur Ditambah Dia punya medical f-steal Jadi pas kalian Ultimate Penambahan darahnya Bakal lebih tinggi Ini contoh ya Misalnya gue taro disini Damage buat gitu Gue scratin dulu gue Liat nih Kalo kalian pake item ini Memang ya Kalian perhatiin Darah gue gak mungkin abis Kena tower Karena hasil kalian Bakalan bertambah Jadi kalo kalian pengen Nabain lifesteal Kemudian pake 2 item Magical kayak begini Ya it's oke aja Saran dari gue ya brother Kalo team kalian Itu pake hyper tank Dan juga Romernya romer tebel Kayak misalnya romer Kufra Matilda Atlas Hypernya kayak Fredrin Kemudian Martis tank Ataupun pake Akai gitu Kalian boleh pake 1-2 item attack Buat nambahin Damage Ke tim kalian Kalo tim kalian Itu tipis-tipis Misalnya hypernya Assassin Romernya kayak Kadita Kemudian kayak Misalnya Natalia Ya gue saranin Pake aja Semua item Defense Ya kayak begini Gak apa-apa Terus kalo Ada satu hero tebel Kayak misalnya Hyper tank Kalo gak romernya Yang tebel Kalian boleh beli Satu item Magical defense Gak apa-apa Misalnya bulu Ataupun Ya tadi ya Sudah timblades Maupun ini Itu It's okay Bang Coba tes T-make Bang Boleh nih Ini ya Kita liat ya Lele-nya beli item Kayak gitu Kita ultimate nih Ini buat tes doang ya Brother Itu Atena-nya aktif Kalo Atena-nya gak aktif 600-an ya Dan Kalo kalian baca juga Nih Pasifnya dia Yaitu setara Dengan 4% Dari Max HP target Jadi sebenernya Kalian gak beli item Magical Sama sekalipun Udah sakit Karena berdasarkan Yang namanya Max HP target Gitu Oke Dan alasannya itu Kenapa kita harus Beli Banyak item Defense Dan juga Banyak item Darah Adalah Di skill-skillnya Maupun Pasifnya Kalo kalian baca disini Skill 1-nya Dan skill 2-nya ini Itu Berdasarkan Darah kalian Semakin tebal darah kalian Damage dari Ke 1 Maupun skill 2 Bakal lebih sakit Sedangkan di ultimate-nya itu Kalo darah kalian Lebih tebal Maka Shield-nya bakal Lebih tinggi Kemudian Setiap Physical defense Dan juga Magical defense Tambahan Akan dikonversikan Menjadi 3,2 Magic Power Jadi Ya Menurut gue Bagus banget sih guys Kalo kalian beli Banyak item defense Sama item darah Cuman memang ya Kita gak bisa bohong Kalo mau lebih cepet attack speednya Kemudian Hasilnya mau tinggi Ya Boleh Pake 2 item ini Gak apa-apa sebenernya Cuman ya pastiin ya Tadi Yang gue bilang Kalo hero-nya Kalian Teamnya itu Udah ada 2 hero tebal Kayak hyper tank Maupun romer yang tebal Yaudah Pake 2 item magical Gak apa-apa Biar game-macknya Lebih sakit Kalo gak ada Better Pake Full item defense Brother Supaya Team kalian punya badan Dan Edit ini kan Dia mainnya harus gini kan Harus Berkurang dulu darahnya Supaya Dapetin pasif Nih Dan kalo kalian Pake banyak item magical Brother Ya memang Damagenya sakit Cuman apakah kalian bisa bertahan Yang gue takutin Pas kalian maju kan Skill 2 Skill 1 Kemudian kalian ultimate Takutnya kalian gak bisa Nahan damage ya guys Jadi keburu mati kalian Kemudian Alasan berikutnya Kenapa kalian Lebih bagus pake Banyak item defense Ataupun Sedikit item magical Gak usah terlalu banyak Maksimal 1 atau 2 lah Ya karena Edit ini Dia perlu cari stack Dan cari stacknya itu Harus menerima Damage terlebih dahulu Kalo kalian Terlalu banyak beli item magical Takutnya Kalian Gak kuat Buat nahan damage Pas nyari stacknya Dan kalo stacknya Sedikit kan Bersekatnya kalian pelan Kemudian life shieldnya Tuga rendah kan Jadi ya Usahain Dapetin stacknya dulu Baru buka ultimate Gitu brother Yah Jadi gitu doang sih Buat item editnya Terus bang Kalo buat main tank Gimana Kalo main tank Ya berarti full item defense Udah gitu doang sih Bedanya Kalo offline tuh Masih boleh beli 1 Sampai 2 item Magical Tergantung tim kalian Ada yang tebel apa enggak Kalo gak ada yang tebel Full item defense Kalo ada yang tebel 1 Boleh pake 1 item Magical Kalo yang tebel ada 2 orang Hyper tank sama tanknya Ya boleh Pake 2 item Magical juga gak apa-apa Agar demikian lebih sakit Kalo buat item tank Ya sama kayak begini Tinggal tambahin item ROM Misalnya ini Ini Kalo gak ini Jangan pake favor Karena gak bakal berguna Oke lah brother Jadi segitu aja ya Buat episode item editan terbaru Dan kalo kalian pengen sakit banget ya brother Ya berarti Bisa manfaatin Pasif Dari ini nih Si Brute force Sama warrior boots Nih misalnya ya Kita kena Yang namanya ini nih Basic attack Bentar Kalo gak kita Percoba nih Kalian berhatiin ya Gue langsung ultimate nih Kalo gue langsung ultimate Liat Damage sekali hit gue nih Tuh 458 458 Ya Itu buat Yang gak ada pasifnya Sekarang Kalo gue menerima Damage dulu nih Liat ya Tuh Gue udah punya 5 stack Dari brute force Dan juga 5 stack Dari warrior boots Kemudian gold team ya Liat nih Damagenya berapa guys Sekali pukul 510 Terus gue Misalnya Ultimate lagi Tadi berapa? Gue lupa 510 Berbanding sama Segini guys nih Tuh 458 Ya lumayan lah guys 50 Sampai 50 Magical damage kan Kalo 10x hit aja Udah 500 damage Udah Gede banget gitu Kalo berarti Bisa gitu aja ya Buat episode Item edit yang terbaru Kurang lebihnya gue minta maaf Kalo kalian Mesti pilih pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Ntar gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe sama di share Oh iya Nice try bro Buat Geek fam sama BTR ya GG AE EVOS Gila Matchnya sih parah sih Match EVOS Gila Matchnya AE juga Gila 3-2 semua kan Wah Keren Go kill guys Go kill